Kemelut Kerajaan Mancu Jilid 1 Matahari memuntahkan panasnya melalui cahayanya yang membakar seluruh permukaan bumi Hari menjadi amat cerah, langit bersih seolah semua awan ketakutan menyingkir dari cahaya matahari Namun sungai kuning, Wong Ho, seolah tidak merasakan teriknya matahari Di sepanjang sungai dan kedua tepinya yang dihias pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan subur itu tampak hijau dan sejuk Seolah sungai yang lebar itu menyerap semua hawa panas yang mengandung kehidupan itu Burung-burung dan binatang lain mencari perlindungan di bawah pohon-pohon dan di antara daun-daun yang sejuk Bahkan para nelayan yang biasanya menjala atau memancing ikan, pada siang hari yang terik itu pergi mengasoh, tidak kuat menahan panasnya sinar matahari Wong Ho, sungai kuning, tampak sepi pada siang hari itu Tiba-tiba dari jauh tampak meluncur seorang wanita di atas air sungai Kalau ada yang melihatnya pada saat itu, tentu tidak akan tercengang keheranan Mungkin lari ketakutan dan mengira bahwa wanita itu adalah setan yang dapat berjalan di atas air Akan tetapi kalau dilihat dari jarak agak dekat, tentu tidak akan mengira bahwa yang meluncur di atas syaif itu adalah seorang dewi atau bidadari Ia memang cantik jelita Rambutnya yang digelung ke atas itu agak terurai karena hembusan angin sehingga beberapa gumpalan anak rambut bermain-main di dahi dan pipinya Rambut yang hitam lembut panjang dan agak berikal Mukanya berbentuk bulat telur, sepasang matanya mencorong tajam dan memiliki daya tarik yang memikat Hidungnya mancung dan mulutnya bersaing indah dengan matanya Memiliki daya tikat yang akan menimbulkan gairah dalam hati setiap orang pria yang melihatnya Apalagi di kanan-kiri mulutnya terdapat lesung pipi yang amat manis Kulit tersiap putih bersih dan kini kedua pipinya kemerahan karena panas matahari Ia bukanlah seorang dewi apalagi setan penunggu sungai Ia seorang gadis yang usianya sekitar 20 tahun, bertubuh sintal denok dan berwajah cantik jelita Pakainya dari sutra putih dan kalau ia tampak seperti orang berjalan di atas air sesungguhnya ia sedang meluncur dengan cepat di atas air Bukan berdiri di atas kedua kakinya, melainkan ia menggunakan terompah papan selancar Dengan ilmu ginkang, meringankan tubuh yang sudah tinggi tingkatnya Ia dapat berdiri di atas papan lalu dengan pengerahan KHI Ia dapat mendorong kedua kaki yang menginjak papan itu sehingga ia meluncur dengan cepat di atas air Gadis itu bernama Chiu Tian Hwa, seorang pendekar wanita yang selain cantik jelita juga amat lihai Ia malang melintang di dunia Kang O, membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan dengan keras sehingga ia terkenal Dengan julukan Wong Ho Sian Li, Dewi Sungai Kuning Setelah mengalami banyak hal yang menimbulkan kepahitan dan kekecewaan hati yang membuat hatinya terasa sedih Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mencari gurunya yang juga menjadi kakek angkatnya Gurunya adalah Tian Bong Sian Jin yang dulu sebelum bertobat menjadi pendekta berjuluk Wong Ho Sui Mo, setan air sungai kuning Tian Hwa makin mempercepat luncuran papan selancarnya di atas air Setelah berada di atas sungai Wong Ho kembali, ia merasa gembira dan sedikit demi sedikit lenyaplah segala kekecewaan dan kepahitan yang dideritanya Ia merasa telah kembali ke tempat yang sesuai dan cocok baginya, yaitu sungai Wong Ho dan karena ia tahu bahwa ia seolah kembali di sungai itu, dan ibu kandungnya lenyap pula di situ, maka ia merasa seolah-olah kini ia berada dekat dengan ibunya Ia merasa seakan-akan ia telah mendapatkan kembali ibunya, yakni sungai dengan airnya yang luas itu Ia meluncur dan memandang permukaan air dengan hati terharu, dan dengan cekatan ia membungkuk untuk menggunakan tangannya menyendok air lalu air ia siramkan ke mukanya Angin sungai Wong Ho meniup mukanya yang menjadi segar dan nyaman Lengyaplah segala kesedihannya Ketika air sungai Wong Ho mulai sukar ditempuh karena banyak terdapat air terjun dan terkadang penuh dengan batu-batuan Tian Hwa lalu mendarat dan berlari cepat menyusuri lembah sungai Wong Ho Setiap kali bertemu dusun nelayan ia bertanya-tanya barangkali ada yang melihat Tian Bong selari jin Beberapa kali ia mendapat keterangan bahwa kakek itu menuju ke hulu sungai Wong Ho, ke arah barat Maka ia pun melanjutkan perjalanan menyusuri pantai ke hulu, daerah yang belum pernah ia jelajai Setelah melakukan perjalanan selama sebulan lebih, pada suatu hari tibalahlah di sebuah dusun di tepi sungai Dusun itu cukup ramai dihuni oleh para petani dan nelayan sebanyak Sekitar 50 rumah atau keluarga Di dusun ini Tian Hwa mendengar bahwa 3 hari yang lalu seorang kakek membasmi gerombolan perampok yang mengganggu dusun itu Hatinya gerang bukan main mendengar bahwa kakek itu berusia sekitar 56 tahun, berpakaian serba putih, pakaian pendek tatu dan mukanya tanpa kumis atau jenggot dan di punggungnya tergantung sebatang pedang Gambaran itu adalah gambaran kongkongnya Ia lalu mencari keterangan kemana kakek itu pergi dan seorang penduduk dusun menceritakan bahwa dia melihat kakek penolong mereka itu tinggal di sebuah kubil tua yang tidak terpakai lagi, di puncak sebuah bukit kecil di tepi sungai Tian Hwa cepat mendaki bukit itu dan kagum melihat keindahan pemandangan alam di atas bukit itu Melihat keadaan bukit yang tanahnya subur dan hawanya sejuk itu ia merasa betah dan senang sekali Apalagi ketika ia menemukan kuil kosong di puncak bukit dan melihat Tian Bong Sian Jin duduk bersilah di atas sebuah batu depan kuil Kongkong ia berseru dan berlari cepat menghampiri Tian Bong Sian Jin memandang gadis itu dan tersenyum dengan wajah berseri Aha, Tian Hwa, akhirnya engkau datang juga Bagaimana hasilnya dengan penyelidikan selama beberapa bulan ini ditanya demikian Tian Hwa teringat akan semua pengalamannya dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah depan kakek itu dan tak dapat menahan diri lagi menangis terisak-isak Aih, inikah cucuku yang biasanya gembira, pemberani, keras hati dan jujur itu? Mengapa kini menjadi cengeng kakek itu lalu turun dari atas batu dan membungkuk, mengelus rambut kepala Tian Hwa Gadis itu bangkit berdiri dan merangkul, menangis di atas dada kakek yang selama ini ia anggap sebagai pengganti orang tuanya itu Tian Bong Sian Jin membiarkan gadis itu menangis sehingga air matanya Membasahi jubah bagian dadanya, hanya mengelus kepala gadis yang amat dikasihnya itu Dia maklum bahwa Ker, terbaik bagi seorang untuk melepaskan himpit tanduk ke dalam hati adalah melalui cucuran air matanya Setelah tangis Tian Hwa meredah, kakek itu berkata halus Tenangkan hatimu, cucuku Duduklah di atas batu di depanku ini dan ceritakan semuanya kepadaku Tidak ada perkara apapun di dunia ini yang tidak dapat kita atasi, asalkan kita menerimanya sebagai suatu kenyataan yang wajar Tidak ada masalah dalam hidup ini kecuali kalau kita menerima suatu peristiwa sebagai masalah Kita sendiri yang membuat masalah dan kita pula yang mengakhiri masalah itu Tian Hwa sudah menumpahkan semua ganjalan hati melalui air matanya Kini dadanya terasa lapang dan ia memperoleh kembali ketenangannya Ia menggunakan sehelai sapu tangan untuk mengusap sisa air matu dari matu dan mukanya sampai kering Baru ia menaati ucapan kakeknya dan duduk bersilah di atas sebuah batu di depan kakek itu yang kini sudah duduk kembali di tempat semula Nanti dulu, Kong Kong, katanya dan kini suaranya sudah tenang dan biasa kembali Sebelum aku menceritakan semua pengalamanku, aku ingin tahu lebih dulu apa maksud Kong Kong ketika mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam hidup ini Bagaimana mungkin tidak ada masalah kalau dalam kehidupan ini banyak terjadi peristiwa menimpa kita Kita yang mendatangkan kekecewaan, penasaran, dan kedukaan kakek itu tersenyum ramah Matanya yang bersinar tajam namun lembut itu menatap wajah cucunya dengan penuh pengertian Hidup ini sendiri akan menjadi masalah kalau kita menerimanya sebagai masalah Peristiwa apapun yang terjadi para diri kita merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah pula Kenyataan apa adanya itu adalah suatu kewajaran Biasanya, nafsu yang mengaku aku dan selalu Mementingkan diri sendiri, mengejar kesenangan sendiri itulah yang menimbulkan penilaian terhadap apa yang terjadi Lalu timbul apa yang disebut menyenangkan atau menyusahkan Kalau merugikan, lalu dianggap sebagai suatu masalah yang menimbulkan rasa khawatir, takut, penasaran, kecewa, benci atau duka Tian Hwa mengerutkan alisnya, merasa bingung Kongkong, tolong diberi contoh agar aku tidak menjadi bingung Misalnya hujan lebat turun Peristiwa yang menimpa kita ini adalah satu kenyataan yang tak dapat diubah oleh siapapun juga Baikah atau burukah peristiwa ini? Menjadi masalah ataukah suatu kewajaran? Tergantung bagaimana kita menerimanya Kalau kita terima sebagai hal yang merugikan kita, timbulah kekecewaan dan kedukaan Kalau kita terima sebagai kenyataan apa adanya, suatu kewajaran, maka akan timbulah kebijaksanaan dalam batin kita sehingga kita dapat mengatasinya, misalnya dengan berteduh, bahkan dapat memanfaatkan peristiwa itu membuat bendungan menyalurkan airnya dan sebagainya Demikian sebaliknya kalau hari panas sekali Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari dan dapat memanfaatkan sinar yang panas itu untuk menjemur dan sebagainya Bukan menerimanya sebagai suatu masalah yang menimbulkan nafsu marah, kecewa, penasaran, takut yang mendatangkan duka Mengertikah engkau, Tian Hwa Tian Hwa Dian sejenak, lalu mengangguk-angguk perlahan? Ah, aku mulai mengerti, Kong Kong Jadi, apapun yang menimpa diri kita, dari yang paling menyenangkan sampai yang paling tidak menyenangkan, seperti penyakit dan kematiah, adalah suatu hal yang wajar dan tidak dapat diubah lagi Suatu kenyataan sehingga kita harus menerimanya tanpa menjadikannya suatu masalah Begitukah? Akan tetapi bagaimana mungkin manusia dapat hidup tanpa dipengaruhi segala macam perasaan, terutama Susah senang itu Manusia hidup tanpa perasaan menjadi seperti mati bukan demikian, cucuku Manusia hidup memang tidak mungkin mematikan atau menghilangkan nafsu Nafsu menjadi peserta manusia dalam hidupnya di alam fana ini Yang terpenting adalah keseimbangan, menjaga agar nafsu jangan memperhambah kita, melainkan menjadi peserta dan pembantu kita Ada pelajaran dari guru besar Hong Chu yang bijaksana dalam kitab Tiong Yong Begini bunyinya, Hai Hao Alok Cibi Hoat, Wic L Tiong Hoat Jike Tiong Ciat, Wic I Hao Artinya, sebelum perasaan girang marah duka dan suka timbul, batin berada dalam keadaan tegak lurus Apabila berbagai perasaan itu timbul namun mengenal batas, dapat mengendalikan, batin berada dalam keadaan selaras, seimbang, gadis itu mengangguk-angguk Sekarang aku mengerti, Kong Kong, nah, sekarang ceritakanlah apa saja yang kau alami sehingga engkau hampir kehilangan keseimbanganmu Dengan lancar dan tabah Tian Hwa menceritakan semua pengalamannya Betapa ia bertemu dengan Cui Sem atau yang sebutannya Lo Sem, kakeknya atau ayah dari ibunya yang kini bekerja sebagai pelayan pangeran Ciu Kiong Dari kakeknya ini ia mengetahui bahwa ibunya bernama Cui Eng yang menjadi selir pangeran Ciu Wankong Kemudian ketika melahirkan anak perempuan, yaitu dirinya, ibunya itu diusir oleh keluarga pangeran Ciu Wankong Menurut cerita kakeknya, kakek Cui Sem dan Cui Eng hendak kembali ke kampung halaman mereka di selatan Akan tetapi ketika menyeberangi sungai Wong Ho, perahu mereka terbalik dan Cui Sem, Cui Eng dan bayinya hanyut Kakek Cui Sem dapat menyelamatkan diri, akan tetapi diakihilangan ibu dan aku yang di akhirat tentu tewas tenggelam Kata Tian Hwa Melanjutkan Ceritanya Aku merasa sakit hati Sekali kepada pangeran Ciu Wankong dan pada suatu malam ku datangi gedungnya, akan ku bunuh untuk membalaskan kematian ibu kandungku Akan tetapi ketika tiba di kamarnya dan melihat dia berduka cipta mengamati gambar ibuku, aku menjadi tidak tega Apalagi dia ketika melihat aku mengira bahwa aku adalah ibuku, dan dia, dia, tertawa menangis seperti orang gila suantai Kekuasaan Tian, Tuhan, Yang Maha Adil tak pernah berhenti bekerja Setiap orang manusia takkan terhindar dari akibat perbuatannya sendiri Siapa menanam, dia akan memetik buahnya Hukum ini berlaku di seluruh alam semesta dan sudah wajar dan adil Lanjutkan Ceritamu Tehian Hwa Tian Hwa melanjutkan ceritanya Betapa sebelumnya, ia juga telah menolong pangeran Ciu Wankong yang ternyata ayah kandungnya sendiri itu dari serangan ular air Kemudian betapa ia terlibat perkara dengan pangeran Lengkok Jun yang merencanakan pemerontakan Akhirnya ia ketahuan bahwa ia hanya seorang penyelundup dan dikeroyok para jagoan dan ia melarikan diri berlindung ke gedung pangeran Ciu Kiong yang dianggap saingan pangeran Lengkok Jun Hem, ternyata terjadi perebutan kekuasaan di antara para pangeran Ha ha ha, penyakit lama itu selalu terdapat dalam setiap pemerintahan kerajaan Agaknya kerajaan mancu tidak terkecuali, diam-diam terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka sendiri Lalu bagaimana, Tian Hwa setelah aku mengalami guncangan akibat pertemuanku dengan ayah kandungku, aku mengalami guncangan kedua yang amat menyakitkan hati, Kong Kong Pangeran Ciu Kiong yang masih muda, tampan dan halus budi bahasanya itu amat baik kepadaku, bahkan dia mengaku cinta kepadaku dan hendak memperistiri aku Aku bodoh sekali, Kong Kong, aku terpikat dan tertarik kepadanya Aku percaya padanya Baru, kemudian aku mendengar dia bicara dengan tujuh orang pengawalnya, yaitu Kam Keng Cipsian Dan baru aku ketahui bahwa dia hanya ingin mempergunakan tenagaku Dia bermaksud mengambil aku sebagai seorang selirnya dan memanfaatkan tenagaku untuk membantu dia dalam perebutan kekuasaan itu Ayah, Kong Kong, perasaanku sakit sekali Bahkan ketika aku hendak pergi meninggalkan dia, Pangeran Ciu Kiong hendak menahanku dengan paksa, mengerahkan tujuh orang pengawalnya untuk mengeroyok dan menangkap aku Aku melawan akan tetapi nyaris aku celaka di tangan tujuh orang yang cukup tangguh itu kalau tidak muncul bunko yang membantuku Ah, jadi yang gun menyusulmu dan dapat menolongmu benar, Kong Kong Dengan bantuan bunko akhirnya kami dapat merobohkan empat dari tujuh orang Kam Keng Cipsian itu Kemudian kami meninggalkan gedung Pangeran Ciu Kiong dan aku lalu pergi mencarimu, Kong Kong Hmm, lalu bagaimana dengan Pangeran Ciu Kiong? Engkau tidak melakukan apa-apa terhadap dirinya Tian Hwa menghela napas panjang dan menggeleng kepalanya Aku tidak tega membunuhnya, Hmm, engkau masih mencintanya, Tian Hwa tanya kakek itu dengan alis berkerut Tian Hwa menghela napas lagi Aku memang mencintanya, Kong Kong, akan tetapi aku juga membencinya suantai Kasihan, cucuku mulai menjadi permainan cinta Dan bagaimana dengan Yan Bun? Setelah dia menolongmu, lalu di mana dia kami berpisah, Kong Kong dan Bunko Dia pun berterus terang bahwa dia dan Paman Ui Hau mengharapkan agar aku menjadi jodohnya Akan tetapi aku menolak, Kong Kong Karena selain aku sama sekali tidak mempunyai perasaan lain terhadap Bunko Kecuali merasa dia sebagai kakakku, juga aku merasa muak kepada laki-laki yang cintanya palsu Seperti kutemui pada diri ayah kandungku sendiri dan pada Pangeran Ciu Kiong Aku merasa jerah untuk jatuh cinta lagi, Kong Kong kakek itu mengangguk-angguk Aku dapat memahami perasaanmu, Tian Hwa Dikecewakan dalam hubungan cinta memang menyakitkan sekali dan membuat kita merasa jerah Akan tetapi, perasaan itu sama sekali tidak benar, Tehian Hwa Aku sendiri sudah merasakan Karena jerah akibat cinta gagal, aku membujang selama hidup dan akibatnya, aku tidak mempunyai keturunan Untung aku menemukan engkau, kalau tidak, di masa tuaku ini aku akan hidup Sebab tangkel dan bukan tidak mungkin matiku nanti akan terlantar karena tidak ada keluarga yang merawat Kong Kong Jadi Kong Kong juga pernah gagal dalam cinta Bagaimana riwayatnya, Kong Kong? Siapa wanita yang pernah engkau cinta kakek itu menghela napas panjang? Sesungguhnya cerita lama itu sudah tak pernah kuingat lagi, Tian Hwa Akan tetapi agar dapat engkau jadikan bahan pertimbangan, boleh juga kau ketahui 20 tahun lebih yang lalu aku pernah saling mencinta dengan seorang pendekar wanita yang lihai Ilmu silatnya setingkat denganku dan kami sudah saling berjanji untuk menjadi suami istri Siapakah nama pendekar wanita itu, Kong Kong namanya? Aih, mengapa engkau menanyakan namanya segala? Baiklah, namanya Solan Hwi, murid Bu Tong Pai dan di dunia Kang Hwi yang mendapat julukan Sin Hang Chu, burung Hang Sakti, Ui Tentu ia secantik burung Hang Tian Bong Sian Jin menghela napas Sian Chai Ia memang cantik dan pada waktu itu aku merasa bangga dan bahagia Sekali Akan tetapi segala sesuatu tidaklah abadi Pada suatu hari kami bertemu dengan seorang pangeran muda Begitu bertemu, mereka saling tergila-gila dan kami pun berpisah Ia menikah dengan pangeran itu Ihaha Kenapa begitu? Cintanya kepada Kong Kong hanya palsu seru Tian Hwa penasaran Siapa sih pangeran itu? Hem, tidak urung gak akan disiasiakan seperti halnya Ibu kandungku tak perlu diketahui siapa pangeran itu Dugaanmu keliru Siapa orangnya berani mempermainkan si burung Hang Sakti? Kalau pangeran itu berani mengambil seorang selir saja Pasti tidak akan menjadi korban siang kiam, sepasang pedang, solan hui Apalagi sampai berani menyani iakan Dan tentang kepalsuan cinta, cucuku, semua cinta yang dimiliki manusia dan yang didorong nafsu semuanya berpamrih, semuanya palsu Engkau tahu sekarang, bukan hanya laki-laki saja yang suka mempermainkan cinta, wanita pun ada Jadi, jangan menganggap semua laki-laki itu tukang mempermainkan cinta dan wanita Sudahlah, sekarang engkau masih amat muda, baru 18 tahun Kelak engkau akan mengerti sendiri Sekarang kita membicarakan orang tuamu Pangeran Ciu Wan Kong itu jelas adalah ayah kandungmu dan engkau bermarga Ciu Keturunan seorang pangeran aku tidak sudi menggunakan marga pangeran yang jahat dan yang mengusir ibu kandungku Menyebabkan kematian ibuku Tehian Hwa berkata ketus Nanti dulu, Tian Hwa Melihat dia masih berduka dan mengingat ibumu, berarti dia mencinta ibumu Perlu kau ketahui dulu mengapa ibumu dulu diusir dan siapa yang mengusirnya Mungkin Cui Sem, kaketmu itu dapat menceritakannya Selain itu, belum tentu pula kalau ibumu sudah mati, eh Apa maksudmu, Kong Kong? Dulu, ketika aku menemukan engkau yang masih bayi Kupikir tentu ada orang-orang dewasa yang hanyut pula Mungkin orang tuamu Maka aku sudah berusaha mencari Akan tetapi tidak menemukan sebuah pun mayat rapung Bukan mustahil kalau ibumu juga dapat menyelamatkan diri seperti kaketmu itu Atau mungkin juga diselamatkan orang Seperti engkau ku selamatkan Ahaha wajah gadis itu berseri Matanya bersinar-sinar penuh harapan Kalau begitu, aku akan mencarinya Kong Kong tenang dulu, Tian Hwa Agaknya, untuk menyelidiki tentang ibumu Engkau harus mulai dari kota raja Menemui kaketmu Dan mengingat akan pengalamanmu di kota raja Di sana sedang terjadi pertentangan dan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan Dan di sana terdapat orang-orang pandai yang mungkin akan mengancam keselamatanmu Oleh karena itu, sebelum engkau pergi lagi Perlu sekali engkau memperdalam ilmu kepandainmu Akan kuajarkan semua ilmu yang ku kuasai Agar kepandainmu meningkat dan tidak mudah Engkau tertimpa bencana Tian Hwa tidak berani membantah Dan ia memang maklum bahwa di kota raja banyak terdapat orang pandai yang jahat Maka perlu ia membekali diri dengan kepandain yang tinggi Maka mulai hari itu, ia tekun memperdalam ilmunya di bawah gemblengan Tian Bong Sian Jin yang amat mengasihinya Sejak zaman kuno sekali, China memang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi Maka tidaklah mengherankan apabila bangsa-bangsa yang pernah menjajah China Seperti bangsa Qin dan bangsa Mongol dahulu, setelah menjajah China Mereka itu malah terseret oleh kebudayaan China Para penjajah itu tidak mungkin dapat mengubah kebudayaan dan dari rakyat China Yang jumlahnya berpuluh kali lipat lebih banyak daripada jumlah rakyat penjajah Karena kebudayaan China memang lebih tinggi Pula untuk dapat menyesuaikan diri sehingga cepat menarik hati dan menguasai rakyat China dengan baik Para penjajah itu mengubah diri menjadi China Baik budayanya, adat istiadat, sastra dan bahasanya, bahkan namanya Demikian pula dengan bangsa Manchu Biarpun bangsa Manchu telah menguasai sebagian besar daratan China bagian utara Yaitu dengan perbatasan sungai yang C ke utara Sedangkan bagian selatan surga yang C masih dikuasai sisa pendukung kerajaan Beng Yang dipimpin oleh Wulsem KWI di barat daya dengan ibu kota Yunanhu Dan dua orang pemimpin rakyat lain yang tidak begitu besar kekuatannya Namun tetap saja penjajah Manchu juga menyesuaikan diri dengan tata kera hidup bangsa pribumihan Bahkan terkenal ejekan di antara para pendekar pejuang pribumihan bahwa para pangeran, bangsawan dan pembesar tinggi penjajah Manchu itu menjadi lebih China daripada pribumi China sendiri Namun, siasat penjajah Manchu ini memang berhasil Karena dengan membaurkan diri dengan pribumihan, kerajaan Cheng, Manchu, ini menarik simpati orang-orang Han Kerajaan Cheng menghargai orang-orang pribumi yang memiliki kepandaian tinggi Memberi mereka kedudukan penting Pemerintah Manchu memang mengharuskan rakyat yang laki-laki memelihara rambut yang dikuncir Akan tetapi mereka sendiri, para pangeran dan bangsawan, juga menggunakan kebiasaan ini sehingga rakyat Han tidak merasa terhina Pula, para bangsawan itu sengaja mengubah nama Manchu menjadi nama China sehingga sukarlah diketahui apakah seorang pembesar itu berdarah Manchu ataukah Han Apalagi karena orang-orang Manchu itu juga memakai bahasa Han dan tata kera hidup dan kebudayaan Han Pada waktu kisah ini terjadi, yang menjadi kaisar kerajaan Cheng, Manchu, adalah kaisar Sunci, 1644-1661 Ketika Tian Hwa memperdalam ilmu-ilmunya di atas bukit di lembah Wongho, pada waktu itu kaisar Sunci sudah tua Kaisar ini memang berwatak lemah sehingga dia mudah dipengaruhi oleh para taikam, sida-sida, orang kebiri, yang menjadi pengurus terpercaya dalam istana Kaisar Sunci bagaikan boneka dan jalannya pemerintahan seolah dikendalikan para taikam Pada waktu itu, kepala taikam yang menjadi penasehat utama kaisar adalah seorang sida-sida bernama Boan Kit yang berusia 50 tahun Boan Kit yang biasa disebut Boan Taijin, pembesar Boan, adalah seorang yang amat cerdik Dia pandai membawa diri, bersikap merendah dan mencilat di depan kaisar Sunci akan tetapi bersikap agung dan berwibawa di depan para pembesar sehingga mereka semua segan dan tunduk padanya Selain pandai dan cerdik, juga Boan Kit yang peranakan Manchuhon ini adalah seorang ahli silat yang amat lihai dan juga dia memiliki kemampuan ilmu sihir Karena pengaruh sihirnya itulah maka kaisar Sunci semakin tunduk dan percaya padanya Kaisar Sunci menjadi semakin lemah dan tidak mengacuhkan urusan pemerintahan ketika dia semakin tertarik dengan pelajaran agama Buddha Dia menganggap bahwa semua urusan duniawi hanya menyeretnya ke dalam pertentangan, kemelekatan dan duka nastapa Yang lebih sering dilakukan hanyalah berdoa dan bermeditasi Inilah sebab utama terjadinya persaingan di antara para pangeran untuk memperebutkan tahta kerajaan itu Kaisar Sunci lemah dan tidak mempedulikan, bahkan agaknya pernah mengatakan siapa yang akan menggantikannya Kekuasaan berada di tangan para taikam, atau lebih tepat lagi, di tangan taikam Boan atau Boan Taijin Taikam Boan Kit bukan seorang bodoh Tidak, dia cerdik bukan main Tentu saja dia maklum bahwa, sebagai seorang taikam, tidak mungkin dia akan dapat menggantikan kedudukan Kaisar Kalau dia merampas kedudukan Kaisar, semua pangeran pasti akan mengeroyok dan menumpasnya Maka dia harus mengadakan pilihan, kiranya siapa yang patut dijagokan sebagai pengganti Kaisar yang sudah tua itu Tentu saja seorang Kaisar baru yang akan dapat diakuasai pula Dan sudah sejak beberapa bulan dia menjatuhkan pilihannya kepada pangeran Lengkok Cun Pangeran Lengkok Cun yang berusia 40 tahun itu adalah putra seorang selir Kaisar yang ke-7 Menurut turut-turutan para pangeran, tidak mungkin dia yang akan diberi hak menggantikan ayahandanya Kelak Pangeran Lengkok Cun berambisi besar untuk Kelak menggantikan kedudukan Kaisar Dan tentu saja dia menjadi semakin bersemangat ketika taikam Boan Kit mengulurkan tangan untuk mengadakan kerjasama Tentu saja dengan perjanjian Kelak Tai Kam Boan Kit yang akan menjadi penasehat utama atau istilahnya Kok Su, guru negara Yang akan mengatur semua politik yang dikeluarkan Kaisar yang berkuasa Dengan penuh semangat, pangeran Lengkok Cun lalu mengerahkan segala daya untuk memperkuat diri Dia bahkan mengundang orang-orang yang sakti untuk membantunya Dan menyerahkan kepada Petsiulomo untuk menghubungi para jagoan itu Selain pangeran Lengkok Cun, yang ingin sekali dapat mewarisi tahta kerajaan adalah Pangeran Su Kiong, putra dari selir ketiga dari Kaisar Sun Chi Tidak seperti pangeran Lengkok Cun yang tidak mempunyai harapan untuk menjadi Kaisar Kecuali dia melakukan pemberontakan atau merebut dengan kekerasan Pangeran Cuklong lebih banyak harapan Saingannya hanya seorang saja, yaitu pangeran Keng Si, putra Kaisar Sun Chi dari Permaisuri Akan tetapi saingan Utamanya ini, yang tentu saja berhak menjadi putra mahkota, baru berusia 9 tahun Dan selir kedua hanya mempunyai seorang putri Maka, dia mempunyai harapan besar, setidaknya menjadi penjabat Kaisar Atau untuk sementara mewakili Kaisar yang masih belum cukup umur Karena itu, Pangeran Su Kiong berusaha sedapat mungkin untuk menyenangkan hati ayah handanya Kaisar Sun Chi Dan tentu saja dia menentang gerakan Pangeran Lengkok Cun Ada pun Pangeran Keng Si yang berusia 9 tahun itu sejak berusia 5 tahun oleh Kaisar Sun Chi telah diserahkan kepada adiknya untuk mendidiknya Kaisar mengenal adiknya, Pangeran Bohun Ki yang kini berusia sekitar 52 tahun Sebagal seorang pangeran yang jujur, ahli sastra dan tatan negara, juga saling mengasehi dengan dia Selain itu, Pangeran Bohun Ki memiliki seorang putra yang terkenal sebagai seorang ahli silat yang amat tangguh Sehingga tidak pernah ada orang-orang jahat berani mengganggu Pangeran Bohun Ki sekeluarga Putra Pangeran Bohun Ki ini bernama Bohun Kun Liong, berusia sekitar 23 tahun Dan orang-orang mengenalnya sebagai Bohun Kong Chu, Chuan Muda Bohun, dan semua orang segan dan menghormatinya Karena pemuda ini biarpun terkenal liai, sikapnya ramah dan lembut Biarpun dia sendiri lemah dan tidak mengacuhkan pemerintahan Agaknya Kaisar Sun Ki merasa bahwa di antara para pangeran terjadi pertentangan secara diam-diam Sebagai seorang ayah dia dapat merasakan hal ini Untuk urusan pemerintahan dia memang lebih condong menuruti nasihat Taikambo Ankit Akan tetapi untuk urusan keluarga dia lebih percaya kepada adiknya, yaitu Pangeran Bohun Ki Pada suatu malam diam-diam dia mengundang Pangeran Bohun Ki datang ke istana dan diajak bicara 4 metu dalam kamarnya Dalam kamar itu, tanpa didengar atau dilihat orang lain, Kaisar Sun Ki memesan wanti-wanti kepada adiknya itu agar membimbing, melindungi dan membela Pangeran Cheng Si sebagai putra mahkota yang kelak berhak penuh untuk menggantikan dia sebagai Kaisar Dalam kesempatan ini, Pangeran Bohun Ki bersumpah setia untuk menaati perintah Kaisar Setelah meninggalkan pesan ini, barulah hati Kaisar Sun Ki menjadi tenang Pangeran Ciu Wankong adalah adik Kaisar Sun Ki dan adik Pangeran Bohun Ki pula Biarpun kini Pangeran Ciu Wankong tidak mau memegang jabatan dan tampak lemah, namun dia juga seorang pangeran yang setia kepada Kaisar Sun Ki Beberapa kali Pangeran Lengkok Chun mencoba untuk memujuknya agar pamannya itu suka menjadi pendukungnya seperti beberapa orang pangeran dan bangsawan lain yang dapat dia pengaruhi Dukungan Pangeran Ciu Wankong tentu saja amat penting karena sebagai adik Kaisar, tentu saja suara pangeran ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat Namun Pangeran Ciu Wankong bukan saja menolak keras bujukan itu, bahkan dia sering menegur keponakannya yang ambisius itu Tentu saja hal ini membuat Pangeran Lengkok Chun membenci pamannya itu dan menganggap bahwa Pangeran Ciu Wankong merupakan seorang di antara mereka yang menjadi penghalang ambisinya Seng waktu lewat seperti biasa, wajar dan sesungguhnya cepat atau lambat tergantung kepada kita yang merasakan dan menilainya Akan tampak lama sekali kalau kita tergesa-gesa menantikan sesatu dan memperhatikan waktu, sebaliknya akan tampak cepat bukan main kalau kita tidak memperhatikannya Karena tidak diperhatikan, Seng waktu melesat dengan cepatnya sehingga tahu-tahu setahun telah lewat semenjak Tian Hwa tinggal bersama Tian Bong Sian Jin di bukit kecil di Lembah Wonho Bukit itu dinamai yang liusan, bukit pohon cemara, karena di situ banyak ditumbuhi pohon cemara beraneka macam Karena memang sesungguhnya Tian Hwa telah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu selatnya Maka yang masih dapat diajarkan Tian Bong Sian Jin hanya sedikit, namun yang sedikit itu menyempurnakan ilmu kepandayan Tian Hwa Kini, setelah selama setahun ia digembleng dan berlatih dengan tekun tak mengenal jenuh dan lelah Akhirnya tingkat kepandayan gadis yang kini berusia 19 tahun itu sudah seimbang dengan tingkat yang dikuasai Tian Bong Sian Jin sendiri Ilmu pedang Kuan Im Tian Hoat yang dikuasainya semakin dasyat Juga ilmu pedang Wonho Tian Hoat yang merupakan hasil gubahan Tian Bong Sian Jin sendiri telah dikuasai dengan amat baiknya Selain kedua ilmu pedang andalannya ini, juga ilmu silat tangan kosong Kau Jiu Kuan Im, Dewi Kuan Im berlengan 9 Merupakan ilmu yang amat cepat gerakannya sehingga kalau ia mainkan, seolah-olah ia memiliki 9 buah lengan Di samping itu semua, Sin Kang, Tenaga Sakti, Kha I Kang, Tenaga Hawa Murni, Lue E Kang, Tenaga Dalam, dan Gin Kang Ilmu meringankan tubuh telah diperkuat dengan latihan yang tekun siang malam Masih ada sebuah ilmu andalannya, yaitu menggunakan pek kawaciam, jarum bunga putih, yang berupa senjata rahasia jarum dengan kepala bunga putih kecil Pada hari itu, Tian Bong Sian Jin dihadap murid yang juga cucu angkatnya ini Mereka duduk bersila berhadapan di atas bangku di ruangan depan kuil yang kini menjadi tempat tinggal Tian Bong Sian Jin Tian Hwa mengenakan pakaian putih sehingga ia tampak bersih dan cantik segar Dengan pedang tergantung di punggungnya dan sebuah buntalan pakaian berada di atas meja Kiranya gadis ini sudah siap untuk melakukan perjalanan dan kini ia menerima pesan dan nasihat gurunya atau juga kakek angkatnya Tian Hwa, kiranya semua pesan dan nasihatku yang lalu masih hengkau ingat semua Yang perlu kuulangi lagi agar tidak akan kau lupakan ialah agar hengkau selalu bertindak sebagai seorang pendekar sejati Ingat baik-baik, Tian Hwa Sekarang bukan waktunya lagi untuk memperjuangkan tanah air dari tangan penjajah Pemerintah kerajaan Cheng, Manchu, terlalu kuat dan agaknya pemberontakan tidak akan berhasil Lihat saja betapa kini kekuatan Wul Sam Kwei makin mi lemah dan dia, seperti juga para raja kecil di selatan Bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan tanah air, melainkan memperjuangkan kekuasaan dan kesenangan diri masing-masing Aku mendengar bahwa bangsa Manchu menghargai kebudayaan Han, bahkan mereka seolah melebur diri menjadi sama dengan bangsa pribumi Ini pertanda yang baik Kalau memang mereka merupakan penguasa yang adil dan mencinta rakyat, juga suka memergunakan tenaga pribumi untuk mengatur negara, maka kita tidak perlu menentang mereka Erg kau bertindak saja seperti seorang pendekar pembela keadilan dan kebenaran Siapa yang jahat, tidak peduli dia bangsa dan golongan apa, sepatutnya engkau tentang Sebaliknya, belalah mereka yang lemah tertindas, tidak peduli dia bangsa apa Ingat, engkau sendiri pun mempunyai darah Manchu, bahkan ayah kandungmu seorang pangeran Manchu, akan tetapi ibumu seorang wanita Han Maka, jangan biarkan dirimu terseret ke dalam pertentangan antarbangsa, melainkan tempatkanlah dirimu di pihak kebenaran Dan ingat, cucuku, bagaimanapun juga, pangeran Ciuan Kong adalah ayah kandungmu Bersikaplah bijaksana terhadap ayah kandungmu Kalau dia ternyata seorang yang baik budi, andai kata dia dulu bersalah terhadap ibumu, bersikaplah untuk memaafkannya Sebaliknya kalau dia terperosok ke dalam kejahatan, sudah menjadi kewajibanmu sebagai anak yang berbakti Engkau harus menyadarkan dan mengingatkannya Jangan lupakan pesanku ini, Tian Hwa Baik, Kongkong Aku akan selalu menaati semua pesanmu Selama aku pergi, harap Kongkong suka menjaga diri baik-baik Jangan khawatir, Tian Hwa Tanah di sini subur dan sungainya mengandung banyak ikan Aku tidak akan kekurangan Agaknya, aku sudah bosan merantau dan akan menetap di bukit cemara ini Aku akan selalu berada di sini kalau engkau ingat padaku dan ingin menemuiku Setelah berpamit dari kakeknya, Tian Hwa menuruni bukit cemara Pagi itu cerah dan pemandangan dari atas bukit itu amat indahnya Dari puncak tampak sungai Wong Ho yang amat lebar Airnya memantulkan es inar matahari pagi sehingga menyilaukan mata Tian Hwa kini berusia 19 tahun Pakainya tetap serba putih, dari sutra Rambutnya disanggul secara sederhana Diikat tali sanggul berwarna merah muda Ikat pinggangnya seperti akan membelah pinggangnya yang ramping Menaati pesan Tian Bong Sian Jin Kini disembunyikannya pedangnya dalam buntalan pakaian Memang pada zaman itu, pemerintah kerajaan Cheng, Man Chu, melarang orang membawa senjata tajam Maka untuk menjaga agar jangan memancing keributan Tian Hwa oleh duunya dipesan agar tidak membawa pedangnya secara mencolok Buntalan pakaiannya itu digendong di belakang punggung dan ia tampak cantik jelita ketika menuruni puncak yang liusan Bagaikan setangkai bunga sedang mekar, Tian Hwa memang cantik menarik Wajahnya berbentuk bulat telur berkulit putih mulus, disana sini kemerahan tanda sehat Rambutnya hitam lebat dan panjang, halus seperti benang sutra dan terawat bersih Anak rambut halus berjuntai di atas dahinya dan melingkar di kedua pelipisnya Membuat sepasang telinga yang bentuknya indah itu tampak semakin manis Alisnya hitam kecil melengkung seperti dilukis hasil lukisan alam yang sewajarnya tidak dibuat tangan manusia namun amat indahnya Sepasang matanya bening dan jeli, sinarnya tajam dan terkadang mencorong membayangkan Keberanian di danwi bawah yang kuat Bulu matanya panjang lentik membuat bayang-bayang di bawah matanya Hidungnya kecil mancung dengan ujungnya agak menjungat ke atas berkesan agung Mulutnya merupakan bagian yang paling menarik Mulutnya menggeirahkan dengan sepasang bibir yang lembut dan penuh Kulitnya tipis bagaikan buah yang masak, merah tanpa gincu Kalau tersenyum tanpa kilatan gigi yang berderet rapi dan putih seperti mutiara Lebih manis lagi mulut itu karena ada lesung pipi di kanan kirinya dan dagunya agak meruncing Bentuk tubuh darah ini menambah daya tarik yang menggeirahkan Ramping padat dengan lekuk lengkung sempurna seorang wanita yang sedang tumbuh dewasa Seperti terbang cepatnya ia lari menuruni bukit cemara dan tak lama kemudian ia telah berdiri di tepi sungai Wong Ho Beberapa lamanya ia berdiri di tepi sungai yang sunyi itu, menanti kalau-kalau ada perahu lewat Akan tetapi setelah cukup lama menanti dan tidak ada perahu yang dapat ditumpanginya ke hilir Tian Hwa lalu memotong batang pohon cemara yang cukup besar Membuat sepasang kayu papan peluncur dan sebatang ranting panjang untuk dayung Setelah terompah peluncur itu selesai dibuatnya Ia lalu melanjutkan perjalanan dengan bersih lancar di atas air dengan amat cepatnya Karena kini ia melakukan perjalanan bersih lancar mengikuti arus sungai ke hilir Maka tentu saja ia tidak perlu menggunakan banyak tenaga Beberapa hari kemudian Tian Hwa tiba di terusan besar yang menghubungkan sungai Wong Ho ke utara Ia lalu melanjutkan perjalanan melalui daratan Menyusuri sepanjang terusan ke utara karena di terusan itu terdapat banyak perahu Dan ia tidak ingin menarik perhatian orang dengan bersih lancar Pada suatu pagi, setelah Mi lewakan malam di sebuah dusun Tian Hwa Mi lanjutkan perjalanan dan kota besar Tian Chin sudah tinggal belasan Mi lagi Ia melalui jalan yang sunyi dan tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut di depan ketika ia memasuki daerah berhutan Karena suara ribut-ribut itu seperti suara orang berkelahi Tian Hwa Mi mempercepat langkahnya menuju ke arah suara Setelah tiba di tempat perkelahian yang agak jauh dari jalan sepanjang terusan Tian Hwa mengintai dari balik pohon besar Dan melihat seorang pemuda berpakaian serba kuning dikeroyok oleh dua orang Dan ada dua belas orang berpakaian tentara mancu berjaga-jaga dan mengepung dalam lingkaran besar Pemuda itu berusia sekitar 24 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya tampan Dengan memegang senjata siang kek, sepasang tombak jagak, pendek pemuda itu menghadapi pengeroyokan dua orang dan gerakannya mantap dan kokoh Dari kedudukan kuda-kuda kaki dan gerakan silatnya Tehian Hwa yang sudah mendapat banyak petunjuk dari Tian Bong Sian Jin Segera mengenal bahwa pemuda gagah itu tentu seorang murid Siao Pimpai yang tangguh Akan tetapi ketika ia memandang kepada dua orang yang mengeroyok pemuda itu Ia mengerutkan alisnya Ia segera mengenal dua orang itu Yang seorang berusia sekitar 42 tahun, bertubuh gemuk pendek dan berwajah sombong Yang bukan lain adalah Fang Hou yang berjuluk Hui Eng Tu Si Gulok Elang Terbang Orang yang pernah bertempur dengannya ketika mengunjungi perkumpulan Liong Bupang di kota Tuwilok sekitar satu setengah tahun yang lalu Ada pun orang kedua yang mengeroyok pemuda Siao Limpai itu adalah Lou Chin, ketua Liong Bupang Ia tahu betul bahwa dua orang itu adalah kaki tangan atau para pendukung pangeran lengkok Chun Dan melihat selosin orang tentara mancu mengepung tempat perkelahian itu Tahulah ia bahwa pemuda Siao Limpai itu tentu dianggap musuh pula oleh mereka Kagum juga hati Tian Hwa melihat sepak terjang pemuda Siao Limpai itu Dengan gagahnya dia melawan dua orang pengeroyoknya Fang Hou yang bersenjata golok besar dan berat itu ia anggap tidak berbahaya, hanya sombong saja Akan tetapi ketua Liong Bupang, yaitu Lou Chin yang tinggi kurus dan berusia 40 tahun lebih itu merupakan lawan yang cukup berbahaya Ketua Liong Bupang ini memegang senjata sebatang ruyung yang berdui dan terbuat dari baja sehingga tampak berat dan menyeramkan Akan tetapi pemuda Siao Limpai itu melakukan perlawanan gigih Sepasang tombak cagaknya yang hanya sepanjang lengan digerakan dengan mantap sekali Setiap kali dia menangkis serangan lawan, terdengar suara berdentang nyaring dan bunga api berpijar berhamburan Fang Hou selalu tampak tergetar setiap kali goloknya tertangkis tombak cagak, menunjukkan bahwa dia kalah kuat Akan tetapi Lou Chin dapat mengimbangi tenaga pemuda Siao Limpai itu Pertandingan satu lawan dua itu berlangsung amat serunya dan setiap serangan kedua pihak merupakan ancaman maut Biarpun di dalam hatinya T.L.I. On Hwa tentu saja berpihak kepada pemuda Siao Limpai Karena ia memang tidak suka kepada para pendukung pangeran lengkok cun yang hendak mementak itu Namun melihat betapa pemuda Siao Limpai itu cukup tangguh untuk memeladiri, maka Tian Hwa juga tidak turun tangan membantu pemuda itu Akan tetapi, tiba-tiba Lou Chin memberi komando kepada pasukan mancu yang terdiri dari selosin prajurit itu dan segera pasukan itu maju mengeroyok si pemuda Melihat ini, tentu saja Tian Hwa merasa penasaran dan ia sudah siap untuk terjun ke dalam pertempuran membantu pemuda Siao Limpai yang kini dikeroyok 14 orang itu Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengkin nyaring dan tampak sesosok bayangan berkelebat didahului sinar merah Tian Hwa menahan diri tidak jadi turun tangan membantu dan ia melihat betapa sinar merah bergulung Gulung dan menyambar-nyambar, mengamuk di antara para prajurit mancu Kemana pun sinar merah menyambar, tentu ada seorang prajurit yang roboh Ketika ia memperhatikan, Tian Hwa melihat bahwa bayangan dengan sinar merah itu adalah seorang wanita muda cantik jelita yang memegang sebuah payung berwarna merah Hebat bukan main wanita itu, payung merahnya yang indah itu setiap kali menyambar, tentu merobohkan seorang prajurit dan ternyata bahwa gagang payung merah itu merupakan sebatang pedang yang ujungnya menonjol di atas payung Wanita itu usianya sekitar 21 atau 22 tahun, tampak masih muda dan cantik sekali walaupun sikap, pandang matu dan senyumnya yang mengandung ejekan itu menunjukkan bahwa ia seorang yang telah matang dalam pengalaman hidup Tubuhnya ramping dan menggairahkan, agak tinggi Rambutnya digelung ke atas model rambut putri bangsawan Pakainya juga indah mewah, dengan perhiasan lengkap, anting-anting, tusuk sanggul emas permata, kalung, gelang kemala, cincin permata, pendeknya serba lengkap, mewah dan indah Akan tetapi Tian Hwa harus mengakui bahwa wanita itu lihai bukan main Senjatanya berupa payung pedang itu dapat dipakai Sebagai pelindung sinar matahari dan hujan, juga sebagai pelengkap dandanannya karena payung itu merah dan berbentuk indah, dapat pula dipergunakan sebagai senjata yang ampuh sekali Payung itu dapat dipergunakan sebagai perisai merangkap pedang dan amat berbahaya bagi lawan Dengan lincahnya gadis berpayung merah itu mengamuk dan 12 orang para jurid mancu itu kocar kacir Sebentar saja sudah 6 orang para jurid roboh oleh gadis itu Melihat ini, para para jurid yang tinggal 6 orang lagi menjadi jerih Juga Long Chin dan Fang Hou agaknya menjadi gentar juga Baru mengeroyok pemuda Xiao Lin Pai itu saja sudah sukar untuk mengalahkannya Sekarang muncul gadis yang aneh dan lihai bukan main itu Maka, maklum akan bahaya yang mengancam mereka Long Chin dan Fang Hou lalu berloncatan jauh meninggalkan lawannya 6 orang tentara mancu juga mengambil langkah seribu mengikuti 2 orang pemimpin mereka Tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda Agaknya mereka menambatkan kuda mereka tak jauh dari situ Ketika menghadang dan menyerang pemuda Xiao Lim Pai tadi dan kini mereka kabur menunggang kuda Meninggalkan 6 orang anggauta pasukan yang telah lewas di tangan wanita bersenjata payung itu Pemuda Xiao Lim Pai itu kini berdiri berhadapan dengan penolongnya Dia menggantungkan kembali siang kek di punggungnya dan mengangkat kedua tangannya menjurah kepada gadis berpayung itu Bantuan ona yang amat berharga telah menyelamatkannya Wat Ku dan Aku Bu Kong Li yang mengucapkan banyak terima kasih Gadis berpakaian sutra hijau berkembang merah itu tersenyum dan senyumnya amat manis Matanya yang jeli seperti mace burung hang itu mengerling dengan agak genit Bu Nghyong, pendekar Bu, tidak enak bicara di depan mayat-mayat ini Mari kita mencari tempat yang bersih di Mana kita bicara dengan nyaman, kata gadis itu sambil memanggul payungnya Untuk melindungi wajah dan leharnya dari sinar matahari yang mulai menghangat Kemudian ia berjalan cepat meninggalkan hutan itu ke utara Pemuda itu mengikutinya Tian Hwa juga membayangi dari jauh Ia sendiri juga sedang menuju ke utara Maka perjalanan mereka searah dan ia memang ingin sekali mengetahui siapa pemuda dan gadis itu Dan mengapa mereka bertentangan dengan anak buah pangeran Lengkok Chun Ketika melihat dua orang itu berhenti di tepi sungai terusan Di tempat yang sungi, Tian Hwa juga berhenti dan bersembunyi di balik sebuah batu besar Mereka telah meninggalkan tempat tadi sejauh sekitar dua mil Pemuda itu duduk di atas batu di tepi sungai Akan tetapi wanita cantik itu masih berdiri Menutup payungnya karena tempat itu cukup teduh Sinar matahari terhalang daun-daun pohon Tiba-tiba gadis itu menggerakan kakinya mencokel sebuah batu sebesar kepalan tangan Dan batu itu dengan amat cepatnya meluncur ke arah kepala Tian Hwa yang keluar dari balik batu besar Wuuut, lak batu itu kini berada di tangan kiri Tian Hwa yang menyambut sambitan itu Wanita itu tertawa, tawanya merdu, terkekeh seperti mengandung ejekan Adik yang manis, mengapa mengikuti kami sejak tadi? Kalau ingin bicara, keluarlah menemui kami katanya Tian Hwa merasa malu karena ternyata perbuatannya membayangi sejak tadi telah ketawan Mungkin sejak tadi wanita itu juga mengetahui ketika ia mengintai pemuda Xiaowi Iempai yang dikeroyok orang Ia pun keluar dan sengaja ia meremas hancur batu yang disambitkan tadi Diremas dalam tangannya yang mungil, batu itu hancur dan Tian Hwa menyebarkan debunya ke atas tanah Lalu ia melangkah dengan dada terangkat dan kepala ditegakan, menghampiri dua orang itu Gadis berpakaian sutra hijau berkembang-kembang merah itu tersenyum dan mengangguk-angguk Bagusi adik yang manis, ginkangmu, ilmu meringankan tubuh, ketika membayangi kami cukup hebat Dan sinkangmu, tenaga saktimu, ketika meremas hancur batu juga hebat Tidak tahu di pihak manakah engkau berdiri Kalau engkau kawan antek-kantek manju tadi, jangan buang waktu lagi, seranglah aku ditantang begitu Tian Hwa membalas senyuman gadis itu Tentu saja ia tidak sudah berpihak kepada orang-orangnya pangeran lengkok cun Aku tidak berpihak siapapun Aku kebetulan lewat dan menonton pertempuran Karena tertarik kepada kalian maka aku mengikuti kalian, katanya, jujur dan bersahaja Bagus, kalau begitu mari kita bertiga saling berkenalan Silakan duduk Adik manis, gadis itu duduk di atas batu di depan pemuda Xiao Lim Pai dan Tian Hwa juga mengambil tempat duduk di atas batu depan mereka Biarpun ia berhadapan dengan seorang gadis cantik yang tampaknya seperti bangsawan Dan dengan seorang pemuda pendekar Xiao Lim Pai Namun Tian Hwa tidak mau bersikap rendah diri Gurunya atau kakeknya sering memesan kepadanya agar menjadi seorang gagah Ia jangan sekali-kali bersikap tinggi hati Akan tetapi juga jangan sekali-kali merasa rendah diri Tinggi hati mendatangkan kesombongan dan suka sewenang-wenang terhadap orang lain yang direndahkan Sebaliknya rendah diri mendatangkan rasa takut dan menjadi penjilat yang di atas Ia harus selalu rendah hati akan tetapi harus pula menjaga tinggi harga dirinya Maka, berhadapan dengan dua orang muda itu Ia bersikap tenang dan biasa saja Tidak menganggap mereka lebih tinggi atau lebih rendah Sejenak mereka bertiga hanya duduk jam dan saling pandang Tehian Hwa Akini dapat melihat jelas wajah dan sikap pemuda itu Seorang pemuda yang sikapnya gagah perkasa namun sederhana, baik pakaian maupun sikapnya Matanya membayangkan keteguhan hati, dan biarpun jarang tersenyum namun wajahnya cerah Usianya sekitar 24 tahun Pakainya berwarna kuning, dari kain kasar sederhana, namun bersih Gadis cantik itu sebaliknya, memiliki wajah yang penuh senyum dan gembira Dengan sinar mati yang tajam dan nakal, mulut dengan senyumnya itu seolah mengejek Namun harus diakui bahwa gadis itu memiliki daya tarik yang kuat Nah, sekarang kita berkenalan dan memberitahukan nama masing-masing Tuaku, kakak, ini bernama Bu Kongli yang seperti yang tadi dia akui Dan aku hanya dikenal sebagai Ang Moniocu, nona berpayung merah Dan engkau, adik manis, siapakah namamu? Karena gadis itu tidak memperkenalkan nama, hanya memperkenalkan julukannya Maka ia pun menirunya Aku biasa disebut Wong Ho Sian Li Hem, dengan julukan Dewi Sungai Wong Ho Engkau tentu memiliki kepandayan yang hebat Nona, kata pemuda murid Siaolin Pai yang bernama Bu Kongli yang itu Ucapannya jujur dan tidak mengandung maksud lain Ang Moniocu terkekeh Hei, bagus sekali julukanmu, Sian Li Sebaiknya aku menyebutmu Sian Li saja Engkau setuju Tian Hwa mengangguk, boleh Dan, aku, akan, menyebutmu Niuocu saja Hehehe, bagus, engkau terbuka dan jujur Seperti juga Bu Tuaku ini, aku suka itu Nah, sekarang setelah kita berkenalan Perlu kita menceritakan keadaan kita masing-masing, bukan? Apa artinya mempunyai kenalan tanpa? Mengetahui keadaannya? Bisa menimbulkan salah paham dan pertentangan Hayo, engkau yang laki-laki sepatutnya mengalah dan ceritakan dulu keadaan dirimu Bu Tuaku Bu Kongli yang tersenyum Baiklah, memang tidak ada rahasia tentang diriku Namaku Bu Kongli yang sebatang kelo di dunia ini Yatim piatu sejak kecil Sejak berusia lima tahun aku telah menjadi kacung dan murid di Siaulim Si, Kuil Siaulim Setelah tamat belajar, para suhu di Siaulim Pai mengutus aku untuk pergi ke Kota Raja Menyelidiki keadaan Kota Raja setelah pemerintahan dipegang Kerajaan Cheng Dan tadi, ketika aku sedang berjalan menyusuri terusan Tiba-tiba saja aku dihadang pasukan Kerajaan Cheng, Mancu Yang hendak menangkap aku dengan tuduhan hendak melakukan pemerontakan Sungguh aneh Mungkin mereka tahu dari para penyelidik bahwa aku murid Siaulim Pai dan mereka mencurigai aku Bagus Biarpun riwayat itu pendek saja, namun sudah dapat menjelaskan bahwa butu aku adalah seorang pendekar Siaulim Pai yang tentu saja tidak akan merendahkan diri menjadi antek penjajah Mancu Sekarang, bagaimana dengan engkau, Sien Lee? Tiba giliranmu untuk menceritakan keadaanmu agar kami dapat lebih mengenalmu dengan baik Aku percaya bahwa engkau pasti murid seorang yang amat pandai sehingga semudah ini engkau telah memiliki Gin Kang dan Sien Kang sedemikian hebatnya Tian Hwa menjawab dengan tegas Nio Chu, engkau tadi minta agar butu aku yang pertama memperkenalkan diri dan keadaannya Itu sudah tepat karena memang dia yang paling tua dan sudah sepatutnya mengalah Sekarang, karena engkau lebih tua daripada aku, Nio Chu, sebaiknya engkau yang lebih dulu menceritakan keadaanmu Hihihi, engkau ini anak yang cerdik, Sien Lee Tentu engkau belum percaya benar padaku karena belum mengetahui siapa aku dan bagaimana latar belakangku Baiklah, aku akan menceritakan keadaanku dengan sejujurnya karena aku yakin bahwa butu aku dan engkau sendiri bukanlah hantek-hantek penjajah mancu, bukan orang-orang di pihak musuhku Aku datang dari barat daya, dari kota Raja Yunanhu, dan aku adalah seorang putri kepala suku bangsa Yao Sejak kecil aku suka mempelajari ilmu silat dan guruku yang terakhir adalah Suhu Leng He Chin Jin yang di selatan terkenal sebagai Datuk Selatan Dan kini menjabat sebagai Kok Su, guru negara, yang membantu usaha gerakan pasukan Jenderal Wu menentang penjajah mancu Hem, kalau begitu engkau adalah seorang pejuang dari selatan, Nio Chu tanya Bu Kong Li yang sambil memandang kagum Pada waktu itu, bagi para pendekar, terutama yang datang dari selatan nama Wu Sen Kwei merupakan nama seorang pemimpin pejuang yang patriotik, menentang penjajah mancu Ang Monio Chu tersenyum girang dan mengangguk Dapat dianggap demikian, tuaku Aku diutus oleh Jenderal Wu untuk melihat-lihat keadaan pemerintah Kerajaan Cheng, mancu Maka, ketika tadi aku melihat seorang pemuda di keroyok tentara mancu, tanpa ragu lagi aku membantumu Nah, demikianlah riwayat diriku, agar kalian berdua mengetahui bahwa aku adalah orang yang bekerja untuk Jenderal Wu Sen Kwei yang dengan gigi hendak mempertahankan sebagian tanah air daerah barat daya dan bercita-cita membebaskan seluruh tanah air dari cengkeraman penjajah mancu Sekarang tiba giliranmu, Sian Li Cerita tentang dirimu tentu jauh lebih menarik daripada riwayat butu aku dan riwayatku Nanti dulu, Nio Chu, engkau belum menceritakan apakah ayah ibumu masih ada dan tinggal di mana tanya Tian Hwa Ang Monio Chu terkekeh Hai hai, tadi sudah ku ceritakan bahwa ayahku adalah seorang kepala suku bangsa Yao Ayah, dan ibu masih ada dan tinggal di Yunan Hu Mengapa engkau menanyakan orang tuaku, Sian Li Tian Hwa menghela nafas panjang? Tentu saja ia tidak dapat menceritakan keadaan dirinya yang sesungguhnya Dua orang ini agaknya adalah pendekar-pendekar pejuang rakyat yang anti penjajah mancu Ia sendiri keturunan seorang pangeran mancu Ayahnya, pangeran Chi Wan Kong, adalah adik kaisar Sun Chi yang sekarang masih berkuasa Walaupun ibunya seorang wanita hon peribumi akan tetapi kalau ia mengaku ayah kandungnya seorang pangeran mancu Dua orang ini pasti akan mencurigainya, bahkan mungkin sekali akan memandangnya seperti seorang musuh Nio Chu, riwayatku lebih tidak menarik lagi Engkau masih beruntung karena mempunyai orang tua Aku, seperti butu aku, juga hidup seorang diri, sebatang kera Sejak kecil aku menjadi murid suhu Tian Beng Sian Jin dan hidup di sepanjang sungai kuning, Wang Ho Menentang kejahatan dan membela yang lemah tertindas sehingga orang-orang menyebut aku Wang Ho Sian Li Tian Hwa merasa lega karena agaknya dua orang sahabat barunya itu tidak mengenal nama gurunya Bu Kong Liang bertanya, Sian Li, tadi aku sudah menceritakan bahwa aku diutus para suhu di Siaulintai Untuk menyelidiki keadaan di kota raja setelah pemerintahan dipegang kerajaan Cheng, mancu Juga Nio Chu sudah menceritakan bahwa ia menjadi utusan Jenderal Wu Sian Kwe untuk menyelidiki keadaan kerajaan Cheng di kota raja Nah, sekarang engkau sendiri hendak ke manakah? Dan apa yang hendak kau lakukan Tian Hwa menjawab dengan tegas, tanpa ragu Aku meninggalkan lembah Wang Ho untuk merantau ke tempat-tempat ramai untuk mencari pengalaman kini sedang menuju ke kota Tian Chin Kalau begitu, Sian Li, mari kita melakukan perjalanan bersama Engkau dapat membantu aku karena aku percaya engkau tentu seorang pendekar wanita yang menentang penjajah manju kata Angmon Nio Chu Tian Hwa menggelengkan kepalanya Tidak, Nio Chu Aku tidak ingin melibatkan diri dalam perang Aku hanya akan menentang mereka yang melakukan kejahatan dan membela yang lemah tertindas Tidak peduli siapa atau golongan mana Sekarang tidak ada perang lagi dan yang terpenting bagiku adalah membela dan menegahkan kebenaran dan keadilan di antara rakyat Angmon Nio Chu mengerutkan alisnya, tampak tak senang mendengar ucapan Tian Hwa Mengapa begitu, Sian Li? Sudah jelas bahwa bangsa manju itu jahat sekali, menjajah tanah air kita Setiap orang pendekar seharusnya menentang kerajaan Cheng yang menjajah Tidak, Nio Chu Sekarang belum saatnya bagi rakyat untuk bangkit melawan kerajaan Cheng Nanti kalau muncul seorang pemimpin patriot sejati yang menghimpun pasukan rakyat untuk menentang dan memerangi penjajah, barulah mungkin aku akan membantunya Sekarang aku hanya menjadi penentang kejahatan, bukan penentang pemerintah kerajaan Cheng, seperti yang dipesan buruku Ah, bukankah Jenderal Wusem KWI merupakan pemimpin patriot sejati? Setiap orang gagah harus membantunya untuk membebaskan tanah air dari penjajah manju Angmu Nio Chu bicara penuh semangat Kalau tidak, maka orang gagah itu membiarkan dirinya menjadi pengkhianat sesukamulah engkau hendak bicara apa saja, Nio Chu Akan tetapi bagiku, terus terang saja aku sekarang belum melihat adanya seorang pemimpin sejati yang patut menghimpun kekuatan rakyat Kalau begitu engkau menghina Jenderal Besar Wusem KWI, Sian Li Sikapmu ini dapat menimbulkan permusuhan antara kita berdua terserah kepadamu, Nio Chu Pendirianku sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi Aku tidak mencari permusuhan dengan siapapun, akan tetapi juga tidak akan menolak kalau ada yang memusuhi aku Kata-kata Tian Hwa juga mengandung kekerasan karena ia pun sudah marah mendengar ucapan Angmu Nio Chu yang adanya menentang tadi Melihat dua orang gadis cantik itu berdiri dengan sikap seperti dua ekor singa betina siap untuk saling serang, Bukong Li yang cepat menengahi Aih, bagaimana sih kalian ini? Baru saja saling berkenalan sekarang sudah ribut dan bertengkar? Nio Chu, kukira orang bebas untuk menentukan jalan pikiran dan pendapatnya masing-masing Yang penting kita mempunyai satu sasaran, yaitu menentang kejahatan Engkau tidak boleh memaksakan kehendakmu agar orang lain menyetujui dan mengikuti pendapatmu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!